Kisah sejoli menjalin asmara, bertunangan melanjutkan cinta. Namun akhir tak selamanya bahagia, sang wanita terkalang tanah dibunuh oleh pria pemujanya. Inilah Raja Pati, simak ceritanya. Salis, pemuda yang baru saja lulus sekolah, salah berkirim pesan singkat menjadi awal perkenalan Salisai Fulumar dan Penta Febribea. Salis mengeluarkan sejumlah jurus Jitu untuk membuat Penta tertarik mengobrol dengan dirinya. Tapi dia lucu dia orangnya. Gimana ya? Siapa sih? Jadi biarin dulu. Siapa sih banyak banget yang ngejar? Oh, Salis. Kenapa dia? Ya ampun sabar dong. Seringnya Salis dan Penta berkomunikasi melalui pesan singkat, keduanya bersepakat untuk bertemu. Tempat perjumpaan pun disepakati di rumah Penta. 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 Pintu-pintu Padu-padu. Tumpen banget anak ibu curia banget kayak gini. Adaapa tuh cerita sama ibu? Iya, Bu. Aku lagi seneng banget nih, Bu. Soalnya aku hari ini mau ketemu sama cewe yang baru aku kenal, Bu. Kenamanya udah berapa lama? Baru sekitar dua minggu, Bu Namanya itu siapa? Terus kamu itu kenal di mana? Nama cewek itu Pentak, Bu Ya, aku kenalnya awalnya dari Dia itu SMS nyasar ke aku, ke nomorku itu Yaudah, habis itu Aku lah Denny Aku lah Denny terus-menerus, akhirnya kita kenalan Ya, berkelanjutan sampai sekarang ini Nah, hari ini Aku mau ketemu sama dia Kamu tuh bisa aja Yaudah, Bu Salis, mau pamit dulu ya, Bu Mau siap-siap dulu ganti baju Mau ketemu langsung sama ceweknya Jok, Bu, ya Jok, Bu Salis sampai di rumah Penta Dia bersuka cita Sebentar lagi bertemu Penta Yuk, Bu Yuk, Bu Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam Ini Mas siapa ya? Perkenalan, Bu Aku Salis, Bu Mak Salis Mak Salis Saya itu gak kenal sama-sampai Aku teman barunya Penta Oh, teman kenalannya Penta Iya, baru kenal kita, Bu Oh, iya, iya, iya Seyo, pak panggilkan dulu Iya, iya Penta Penta Iya, Bu Ada temanmu ini Wah, siapa, Bu Nah, iya ini Nak Salis Sini dulu, Rendok Oh, iya, iya, bentar, Bu Tunggu, ya Iya, betul Eh, Penta Bu Salis, ya Iya Salis kesulitan membuka obrolan dengan Penta Suara Salis pun terdengar terbata-bata Karena ia terbiasa dengan Penta Mengobrol melalui SMS di telepon seluler mereka Iya, Mas, kenapa? Eh, enggak, gak ada apa-apa Mas, kok ngomongnya jadi gagap gitu? Eh, ya, aku gak tau nih Makanya tiba-tiba kok jadi gagap gini, ya Emang Mas biasa ngomong ke Semarang selalu gagap, ya? Enggak juga Mungkin aku grogi aja kali ya Akhir bisa ketemu kamu Itu akhirnya Mas ngomongnya lancar Ya, itulah Mas Salis, silahkan diminum Oh, iya, aku minum ya Mas Salis Tadi waktu Mas perjalanan kesini, susah gak nyari alamatnya? Oh, kebetulan aku kan memang tau daerah Duku Pasir Sari Terus aku naik angkot, lanjut aku jalan kaki aja nyari alamat kamu Enggak jauh juga sih dari situ Oh gitu, syukurlah Akhirnya kita ketemu juga ya Setelah kita ngobrol-ngobrol lewat SMS Iya, bener banget Akhirnya ketemu juga ya Dua minggu loh Iya, dua minggu ya Dua minggu ya Dua minggu ya Aku juga gak nyangka banget sih Oh iya Mas, maaf juga ya Saya cuma bisa kasih air putih aja Tadi soalnya saya mau beli kue tapi Gak ada, gak jual lagi Oh ya, udah gak usah repot-repot Ya, cukup air putih aja kok Aus juga kok Dari pertemuan mereka yang pertama Berlanjut sederet pertemuan serupa Hingga awal tahun 2013 Salis menyatakan cinta Untuk menjalin asmara dengan Penta Kisah asmara Salis Saiful Umar dan Penta Febria Tidak berjalan mulus seperti yang mereka harapkan bersama Penta mendapat kabar dari perusahaan tenaga kerja Indonesia Kisah bahwa ia harus segera berangkat bekerja di Malaysia Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Penta, kok Tumen kamu telpon pagi-pagi? Ini Mas, aku mau kasih info Barusan, aku baru aja dapet kabar Dari perusahaan tenaga kerja Indonesia Bahwa aku akan bekerja di Malaysia Wah, kabar bagus dong, Pen Ya udah, terus kamu kapan berangkatnya gini? Kayaknya aku berangkatnya besok deh Mas Aku dikontrak selama dua tahun Bekerja di Malaysia jadi pengasuh bayi Nah gitu, ya udah Kalau gitu besok aku ke rumah kamu ya Ya udah Mas, aku tunggu ya Kalau gitu aku mau siapin barang-barang yang mau aku bawa dulu buat nanti pergi ya Oh iya, ya udah Pen Nanti aku ke sana ya Udah dulu ya Mas ya Oke Assalamualaikum Tengah Tengah Penta Pepryliya meninggalkan Indonesia Pergi mencari uang bekerja di Malaysia, sementara Salis Saiful Umar tetap berada di Indonesia. Kisah asmara Penta dengan Salis harus berjalan jarak jauh. Beberapa kali hubungan asmara mereka sempat putus nyambung, namun kisah cinta tetap berlanjut. Dua tahun bekerja sebagai TKI di Malaysia, Penta Febrelia pulang ke Indonesia. Penta memutuskan tak akan kembali ke Malaysia. Bersamaan waktu, ada kantor gudang pengolahan daging ikan baru beroperasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Penta lalu bekerja dan diterima sebagai karyawati di sana. Sementara hubungan asmara Penta dengan Salis, yang terombang ambing dalam ketidakpastian, kembali dirajut oleh keduanya. Penta! Ibu juga kangen, nah. Ya Allah! Pak, maksud kedatangan kami di sini untuk melamar putri bapak Penta Febrelia, Pak. Kalau saya sih, terserah putri saya aja. Baik. Gimana, Nas? Kamu terima? Dengan restu dari bapak dan ibu, insya Allah Penta bersedia, Bu. Amin. Alhamdulillah ya, Pak. Penta Febrelia dan Salis, Saiful Umar melanjutkan hubungan mereka lebih serius. Kedua orang tua mereka menghelat pertunangan. Mas, sampai kapan, Mas? Katanya kamu tuh serius sama aku. Tapi sampai sekarang aja, kamu tuh gak punya pekerjaan tetap. Ya, mau gimana, Pen? Ya, aku udah usaha, tapi tetap gak bisa. Apa? Mana usaha kamu? Ya, kamu pikir ya, Mak, gak nyari kerja? Gampang apa? Hah? Kisah asmara Salis, Saiful Umar, dan Penta Febrelia kembali memanas. Kegara Penta meragukan masa depannya jika hidup bersama Salis. Pekerjaan Salis tak tetap sebagai buruh. Penta lalu mengembalikan cincin pertunangan mereka. Aku kembalikan. Aku mau tunahan kita dibatalkan. Aku tuh udah muak tau gue. Gak gini, Pen. Apa? Kenapa? Kamu gak terima. Kamu tuh cari kerjaan yang bener. Mau dibawa kemana masa depan kita, ha? Pen, Penta. Penta, tunggu. Penta. Penta. Keesokan harinya, Salis, Saiful Umar datang ke rumah Penta Febrelia untuk membahas kenapa mengembalikan cincin tulangan mereka. Penta! Hei! Tufirullah haji, Mas. Apa sih? Kamu tuh sopan dikit, dong. Kamu dateng-dateng teriak-teriak gedur-gedur pintu. Kau kedengar ibu gimana? Kedengaran ibu. Terus aku gak sopan gitu. Hah? Iya, aku dikit. Gak sopan. Ini gak sopan! Lihat nih! Bisa jelasin? Hah? Bisa jelasin, dong. Awalnya, Salis berharap pembahasan berjalan mulus tanpa emosi. Namun justru sebaliknya, ia emosi terhadap Penta karena tidak menemuinya. Itu kan kok teriak-teriak malam-malam bikin malu sama tetanggat. Iya. Kenapa, pendok? Itu, Bu. Mas, Salis tuh dateng-dateng marah-marah. Udah, gak usah berantem. Kalian itu kan sudah tunangan. Yowes, sekarang kalian baikkan lagi. Jangan bikin malu ibu. Iya, Pak? Iya. Kedua rontua Penta menamaikan mereka. Hingga akhirnya cincin pertunangan terpasang kembali di jari manis kiri Penta dan Salis. Nah, kalau kayak gini kan enak. Udah, jangan bantem lagi. Awas ya, kalau ibu dengar bantem lagi. Iya, maaf ya, Bu. Iya. Maaf ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Penta. Cincinnya Mas Salis, saya kembalikan. Saya mau membatalkan pertunangan saya dengan Mas Salis. Ini ada apa? Bu, Mas Salis itu gak mau bekerja. Gimana kita mau membina masa depan kita kalau Mas Salis gak mau bekerja? Ibu saya dan mbak saya juga udah gak setuju sama Mas Salis. Jadi saya batalkan pertunangan saya sama Mas Salis. Ya sudah. Nanti ibu sampein ke Salis ya. Iya, baik, Bu. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salis mendatangi kantor pengolahan filet ikan, tempat Penta bekerja. Kedatangan Salis untuk meminta penjelasan terkait alasan Penta mengembalikan cincin pertunangan. Ben? Penta? Iya, sebentar. Tidak? Iya, sebentar. Terima kasih. Mas, buat aku sakit, aku terlihat dulu ya. Aduh! Aduh! Kamu rasa yang bagaimana rasanya dari aku? Aduh! Terima kasih telah menonton! Sali Saiful Umar datang kembali ke kantor Gudang Filet Ikan untuk memastikan tidak ada tertinggal jejak pembunuhan terhadap Penta. Terima kasih telah menonton! Bagaimana polisi membongkar kasus ini dan menangkap Sali Saiful Umar? Ikuti terus cerita Raja Pati setelah iklan berikut ini. Jenasa Penta Febrilia ditemukan oleh warga di dalam kamar mandi kantor pengolahan Filet Ikan, kawasan Duku Karang Widoro, Kelurahan Karang Asam Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Minggu 13 Juni 2021, pukul 12 siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah sekitar 2 bulan lamanya proses penyelidikan dan penyidikan, polisi menangkap Sali Saiful Umar sebagai terduga pembunuh Penta Febrilia. Salis dibekuk pada Rabu 1 September 2021 pukul setengah sembilan pagi saat berada di rumahnya di Desa Kelidanglor RT06 RW01 Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Dimana secara motif dapat kita simpulkan sekarang ini bahwa ini adalah balas dendam Balas dendam karena pelaku dan korban ini bertunangan namun diputuskan secara setia Setelah menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Batang Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Salisai Fulumar bin Suripto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan Kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!